Intro Selamat berjumpa dengan saya Jarodwi Janarko dalam serial Membangun Generasi Baru. Kita tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna, namun kalau kita mau mengumpulkan inspirasi mendidik anak dengan tekun, kita pasti bisa menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak tercinta. Di dalam mendidik anak, maka pihak-pihak yang terlibat ini harus sehati. Masalah muncul, anak-anak menjadi nakal, kurang ajar, memberontak orang tuanya, misalnya pihak yang terlibat ini adalah orang tua atau mertua yang tidak sehati dengan anaknya dalam mendidik cucunya. Nah, kalau Anda sebagai orang tua menghadapi hal ini, maka tips dari saya Anda harus mencintai mertua Anda lebih lagi. Mungkin Anda punya peraturan yang Anda bangun yang tidak disetujui oleh mertua. Cara mendidik anak Anda berbeda. Lalu anak lari ke mertua dan dia malah ngomporin, ya itulah mamamu, emang dia jahat. Wah, anak akan membenci Anda. Dia akan membela opa-opanya, karena dia merasa disayang opa-opanya. Kalau Anda bilang tidak boleh renang, tidak boleh makan es krim, tidak boleh ini, tidak boleh itu, wah mertua bilang boleh semuanya, maka anak pasti akan jauh lebih dekat dengan mertua, bahkan bisa membenci Anda. Nah, Anda tidak bisa membuka front pertengkaran yang baru, dengan membenci mertua, pertengkaran dengan mertua, maka Anda telah menambah musuh Anda. Karena itu, sayangi mertua Anda, perhatikan dia saat dia ulang tahun, berikan hadiah, Anda tidak rugi sama sekali ketika Anda memberikan hal itu, karena Anda akan membangun hubungan yang baik. Jika Anda mengalami kesulitan dengan berbicara dengan mertua Anda, maka saran saya, berbicara dengan pasangan Anda, dan biarkan pasangan Anda yang berbicara dengan mertua Anda. Terlebih lagi, maka belajarlah untuk membangun hubungan yang baik dengan mertua, lalu bicara baik-baik. Kalau Anda tidak bisa bicara baik-baik dengan mertua, maka bicara dengan pasangan, biar pasangan yang berbicara dengan mertua. Dan jangan tidak sabar kalau pasangan tidak segera berbicara dengan mertua. Ayo dong, kamu tuh ngomong, waduh, membuka front baru lagi, musuhnya tiga, abah suami. Karena itu, kalau Anda tidak bisa berbicara dengan mertua, maka berbicara baik-baik dengan pasangan, dan sabarlah. Anda mau berbicara langsung, maka tunda pembicaraan itu. Bangun hubungan yang baik, berikan dia hadiah, berikan dia perhatian, ketika ulang tahun, berikan sesuatu, beristikaplah sopan, lalu demi si cucu, demi si anak, maka Anda membahas bersama dengan mertua, apa baiknya bagi si anak. Dan dengan rendah hati, mintalah nasihatnya, mintalah pertolongannya. Karena tanpa itu, Anda justru akan merusak anak Anda sendiri. Atau Anda merusak hubungan dengan mertua, dan menyalahkan mertua, gara-gara dia ini. Memang gara-gara semuanya, tapi mari kita di pihak sebagai orang tua. Anak tentunya sebagai anak si mertua. Kita bersikap bijaksana, kita mencoba untuk memahami mertua, tapi juga membangun komunikasi yang baik. Maka dengan demikian, anak-anak kita akan hormat mertua, sayang orang tua, tumbuh menjadi anak muda, bahkan anak berprestasi, menjadi sumber kebahagiaan bagi semua pihak. Mari kita belajar membangun komunikasi, dan mencintai mertua kita, sama seperti kita mencintai orang tua kita sendiri. Itu tips dan inspirasi dari saya. Salam dasyat, luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.